Terima kasih. Kita harus, kata Al-Quran kita harus adil dan keadilan itu akrobuli taqwa, dia lebih dekat dengan ketakwaan. Dan dari tokoh-tokoh masyumi dan beberapa hal yang diceritakan oleh Kang Hadi tadi, kita bisa mengambil sebuah ibruh ya bahwa bagaimanapun juga keislaman dan ketuhanan kita, keberserahan diri kita kepada Allah itu ada di puncak daripada segala sesuatu. Termasuk pada kepentingan-kepentingan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu yang mestinya menjadi salah satu catatan kita ya, terhadap bagaimana para tokoh masyumi tadi itu berdakwah pasca Gestapo 65. Nah ini untuk menstimulus kita supaya berdiskusi lebih ramai lagi, kita akan buka sesi tanya-jawab pada peserta online maupun offline. Yang offline, teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Mohon disebutkan namanya, lalu afiliasinya juga ya. Maksudnya dari mana, bekerja di mana, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Monika Pilya dari UNJ. Sekarang baru lulus sih, alhamdulillah. Pertanyaan saya kan, saya sering mendengar almarhum Ustadz Tangkuzul Qarnain ya. Beliau sering banget membahas tentang waspada PKI, waspada PKI, kayak gitu. Terus juga waktu itu ada undang-undang HIP yang haluan Pancasila itu. Nah, bagaimana sih Ustadz sikap kita sekarang nih menghadapi, apa ya. Nggak bisa dibilang terlalu santai, nggak bisa dibilang terlalu takut juga gitu Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya gini. Tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasional ataupun ketahanan negara. Kecuali kita belajar sejarah dengan baik dan benar. Almarhum Jenderal Nasution ketika pidato di Museum Monumen Pancasila Sakti atau kalau teman-teman tahu Lubang Buaya lah pernah berpesan. Satu, selama kemiskinan masih ada, selama itu pula PKI akan selalu menjadi bayang-bayangan yang memhantui rakyat Indonesia untuk bangkit kembali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingat. Jenderal Nasution itu pernah berpesan kelihayaan PKI itu adalah kamuflase dan pemutarbalikan sejarah. Maka nanti peristiwa 48, kegagalan PKI itu dikritisi oleh Aidit. Aidit mengatakan peristiwa 48, PKI itu diprovokasi oleh Hattah. Padahal peristiwa 48 itu merupakan grand design yang dilakukan oleh musuh. Ada satu buku pengalaman orang PKI yang keluar namanya Insinyur Bars. Bars itu melakukan penelitian di Soviet yang kemudian dulu dia adalah aktivis ISDF. Yang kemudian menjadi Serikat Merah kemudian menjadi PKI. Bars ini adalah kawannya Sneflit yang kemudian dia selama ditangkap lalu dibuang ke Soviet, dia melakukan peninjauan kepada tokoh-tokoh PKI Indonesia yang ada di Moskow. Termasuk Muso, Alimin, Darsono dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh PKI seperti Muso, Darsono, Alimin dan sebagainya, mereka hanya ada di duduk di kantor Partai Komunis Soviet, Moskow. Tidak pernah terjun ke bawah. Mereka hanya membaca koran, setelah itu selesai. Mengklipping, selesai. Kata Bars ini. Mereka tidak pernah terjun ke lapangan. Akhirnya Bars itu baru tahu ternyata di negara-negara komunis, wabil khusus di Soviet, yang katanya menjamin kemakmuran dan kesejahteraan, justru ketika komunis berkuasa, rakyat itu malah disiksa dan disengsarakan. Ini nanti teman-teman bisa baca autobiografinya SK Trimurti. SK Trimurti ini adalah istri Sayuti Malik. Beliau adalah ketua Gerwani, gerakan wanita Indonesia, underbow wanitanya PKI. 8 bulan sebelum peristiwa Gestapo 65, beliau mengunjungi beberapa negara-negara komunis di berbagai dunia. Setelah beliau datang ke kantor Sentral Komite di Jalan Kramat Raya, jadi kalau teman-teman ingin tahu kantor PKI itu masih ada, gedung tua, itu depan kantor PBNU. Tahun 64 itu baru diresmikan oleh arsitek langsung dari Soviet dan Jerman. Lalu setelah peristiwa 65, burung meledak, kantornya itu dihancurkan oleh angkatan 66. Dibakar. Nah yang membakarnya itu, saya punya video, bukan video, fotonya. Salah satunya adalah Almarhum Pak Husein Umar dan Pak Hardy Arifin. Muridnya Pak Natsir. Apa yang dilakukan SK Trimurti ketika itu, dia bilang ke Aidit, Dit, mulai hari ini Ibu keluar dari Partai Komunis. Aidit bilang, Bu, dikit lagi kita akan revolusi. Dikit lagi kita akan memuasai ini. Apa jawaban SK Trimurti? Dit, apa yang Ibu baca? Dengan apa yang Ibu lihat di negara komunis? Bertolak belakang. Di buku-buku karya Karmaks, Angels, dan tokoh-tokoh komunis di berbagai dunia. Tentang kemakmuran, tentang demokrasi, tentang samarata, tentang keadilan. Justru ketika saya, kata SK Trimurti, saya langsung meninjau ke negara komunis, Apa yang saya lihat dengan apa yang saya baca, itu bertolak belakang. Mulai hari ini Ibu keluar dari Partai Komunis Indonesia. Itu SK Trimurti. Antum bisa baca, ini almarhum Yusuf Ibisono. Beliau melakukan riset. Kemudian jadi buku, bertamasnya di belakang tabir besi. Beliau melakukan penelitian selama enam bulan ke negeri Soviet, negeri beruang merah. Lalu ada seorang tokoh masyumi namanya Abu Hanifah. Nama penanya L.E. Hakim. Abu Hanifah ini mentor gurunya Prof. Yusri Izzamahindra. Tokoh masyumi. Dia dokter, yang pernah menjadi dokter, aktivis Hizbullah Sukabumi. Beliau ini saudaranya Umar Ismail, tokoh perfilman orang Muki Tinggi. Dia pernah mendapatkan penghargaan toleransi award dari Fatikan. Kenapa? Dia dokter, aktivis Hizbullah, tapi menjadi ketua rumah sakit Kristen di Sukabumi. Abu Hanifah, tokoh Islam. Dan tidak pernah pluralisme enggak. Nah Abu Hanifah ini menulis buku, buku ini diberi pengantar oleh Muhammad Rum. Judulnya Islam dan Demokrasi Kontra Komunis. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita ini, mereka melakukan riset secara langsung. Langsung ke negeri komunis. Apa yang dikampanyekan melalui buku-buku, taklimat, pamflet, tokoh-tokoh komunis tentang keadilan, demokrasi, kesejahteraan, dan sebagainya. Justru itu bertolak belakang ketika komunis sudah berkuasa. Makanya nanti tahun 1952, para ulama berkumpul 327.6 dari Nusantara, mengerakukan muktamar alim ulama seluruh Indonesia di Palembang. Ada orang Palembang sini ya. Orang Palembang jangan hanya taunya MPMP doang ya. Harus tahu dalam sejarah ada peristiwa muktamar alim ulama seluruh Indonesia di Palembang, 327.6. Itu memutuskan bagaimana sikap umat Islam Indonesia terhadap komunis. Muktamar itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bung Hatta, dan ditutup oleh Syekh Ibrahim Musa Parabek. Oke, salah satunya adalah komunis itu adalah paham yang ketika berkuasa, yang itu bertentangan dengan demokrasi. Ya buktinya bagaimana syahrir, tokoh-tokoh sosialis, tokoh-tokoh masyumi, dipenjara tanpa proses diadili. Lalu yang kedua, bicara nanti Pancasila. Aidit pernah menulis buku. Aidit membela Pancasila. Ini buku yang ditulis oleh komunis tahun 19... Ini tahun berapa ya? Tahun 64. Ketika itu Aidit menjadi wakil ketua MPRS. MPR. Tadi dia menulis buku, membela Pancasila. Apa yang terjadi? Dalam sejarah tidak ada tokoh PKI yang merumuskan Pancasila. Jadi kuncinya ya kita harus belajar sejarah. Dengan baik dan benar. Masalahnya kita ini, belajar sejarah itu kan tidak menjadikan sebuah bacaan yang favorit. Belum lagi nanti peristiwa 65. Kita mengenalkan peristiwa PKI itu hanya satu film. Yang dibuat oleh Almarhum Pak Arifin Senur. Yang setiap tahun diputar, Rusat Samun. Sedangkan orang-orang pro-PKI, pro-kiri itu banyak buat film. Ada kurang lebih ada 4 atau 5 ya. Ada Ben Joshua, ada Senyap, dan sebagainya. Anak muda pasti lebih percaya dengan mereka. Maka dari sinilah kita, saya bilang harus baca. Dari mana sumbernya? Dari buku-buku kita. Bapak-bapak kita menulis. Ini buku yang ditulis oleh Pak Yuna Nasution. Nah teman-teman cari buku ini, yang paling ini baru terbit, Sukiman, Sukiman Wirosanjoyo. Dia adalah dokter Indonesia. Dari Belanda, ketua perhimpunan Indonesia. Beliau adalah ketua partai Masyumi, dan perdana menteri Republik Indonesia. Dan beliau ikut terlibat dalam men-sweeping PKI tahun 1948. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang bagaimana sejarah PKI, ini ada di buku sini. Nah masalahnya kan kita juga lebih banyak baca buku-buku orang-orang Barat. Daripada buku yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan kita. Nah masalahnya sejarawan kita, ada sejarawan kita orang Islam, tapi worldview-nya, cara pandangnya malah mendukung kiri. Itu banyak. Ada misalkan sejarawan dari Lipi, dulu saya pernah agak mengkritik. Namanya Asfi Warman Adam. Banyak dan yang lain-lain ya. Dan itu kita, dan mereka gak punya narasi tentang Islam. Gak ada punya narasi tentang Islam. Nah disinilah kita harus punya perspektif baru. Tentu dengan worldview. Cara pandang kita maat Islam. Baik. Tanya lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kenal Ustadz dan teman-teman semua. Nama saya Zikri Ani Tanjung. Saat ini aktivitasnya kuliah pasca sarjana di Universitas Indonesia. Mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Berkaitan yang pertama tentang Mas Yumi-nya. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, sweeping PKI di beberapa daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama terkait Mas Yumi. Saya pernah baca bahwa pada saat itu Mas Yumi dibentuk pada tahun 1943. Mungkin kalau Mas Yumi lahir pada 1943 atau 1945. Kalau ini saya pernah baca. Kemudian dibubarkan tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Dari data yang saya dapatkan, Mas Yumi dibubarkan pada saat itu bukan karena ideologinya Mas Yumi. Malingkan karena keseberangan pemahaman dengan Soekarno yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh para elit Mas Yumi. Nah yang pertanyaan saya, sebenarnya elit Mas Yumi di sini siapa? Tokoh-tokohnya. Kemudian juga ada peristiwa besar pada tahun 1965. Kemudian dibubarkan pada tahun 1960. Jadi sebenarnya para tokoh-tokoh ataupun pergerakan Mas Yumi 1960 sampai 1965 apa saja. seperti itu. Kemudian berkata dengan PKI, ada peristiwa-peristiwa besar pada tahun 1948 dan 1965. Kemudian yang mungkin yang sejarah yang kita pahami selama ini, ya apa namanya, kegiatan, bukan kegiatan, tapi yang peristiwa-peristiwa besar itu ada di Madiun, Yogyakarta dan yang lainnya. Kemudian bagaimana keadaan di wilayah-wilayah Aceh, Sumatera Barat, kemudian daerah-daerah timur. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu Pak. Terima kasih. Silahkan, yang pertama Mas Yumi 43, berbeda dengan Mas Yumi tahun 45. Mas Yumi di zaman Jepang itu artinya Majelis Syuruh Muslimin Indonesia. Itu hanya sebuah federasi ormas yang kemudian itu sebelumnya adalah Majelis Islam ala Indonesia tahun 1930-an. Tokoh-tokohnya K. Haji Wahab Hasbullah, lalu kemudian K. Haji Wahid Hashim, K. Haji Mas Mansur, lalu kemudian K. Haji Abdul Kaharmu Zakir, dan sebagainya. Lalu kemudian di zaman Jepang, Mas Yumi Majelis Syuruh Muslimin Indonesia, lalu kemudian tahun 45, Mas Yumi zaman Jepang dengan Mas Yumi pasca revolusi setelah Indonesia merdeka berbeda. Itu kalau tahun 45, itu didirikan tanggal 7. November ketika tokoh-tokoh umat Islam mengadakan Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta. Tepatnya di kantor Madrasa Mu'alimin Jogja. Hadir ribuan umat Islam yang kemudian melahirkan satu-satunya partai Islam. Yang hadir di Kongres Umat Islam itu ada dari NU, ada dari Al-Irshad, Muhammadiyah, Persis, kemudian Al-Wasliyah, dan sebagainya. Tapi Mas Yumi itu berbeda dengan Mas Yumi zaman Jepang. Tapi spiritnya sama. Persatuan umat. Nah, Mas Yumi itu tidak disingkat di zaman tahun 45. Bukan menjadi Majelis Syuruh Muslimin Indonesia. Tapi kata Pak Anwar Haryono itu adalah kata sifat. Dulu gagasannya itu tidak namanya Mas Yumi, tapi PIR, Partai Islam Rakyat yang digagas oleh Al-Marum Profesor Osman Ralibi. Beliau itu guru besar Universitas Indonesia, gurunya Profesor Yusril Iza Mahendra. Tapi karena orang itu sudah melekat Mas Yumi itu, akhirnya sepakat nama Partai Politik Partai Politik Islam itu Mas Yumi. Tahun 45. Dan Mas Yumi hanya bertahan selama 15 tahun. Dari tahun 45 sampai tahun 1960. Dan Mas Yumi itu tidak bubar, tetapi memubarkan diri. Mengapa? Ketika Partai Mas Yumi, sekarang gini, Soekarno, Bung Karno itu ketika Dwi Pungsi sudah mulai renggang, Bung Hatta itu keluar, mundur. Lalu kemudian yang agak kontra revolusi, yang banyak mengkritik kebijakan Orde Lama itu adalah dua partai. Pertama Mas Yumi, yang kedua Partai Sosialis Indonesia. Nah, koran-koran mereka sebelum di Bredel, dulu ada Mas Yumi itu ada koran abadi, lalu kemudian PSI Rosihan Anwar nulis pedoman, dan sebagainya. Mas Yumi dengan kasusnya PSI, Partai Sosialis Indonesia itu berbeda. Kalau Mas Yumi itu membubarkan diri. Mengapa? Membubarkan diri kalau mereka sampai dibubarkan, satu, tokoh-tokohnya ditangkap, walaupun kemudian tokoh-tokohnya juga setelah membubarkan diri ditangkap gitu. Kenapa? Karena mereka di fitnah. Ya, macam-macam fitnahnya itu. Lalu yang kedua, seluruh aset-aset partai Mas Yumi itu dibekukan dan diambil oleh pemerintah. Makanya strateginya Mas Yumi membubarkan diri. Walaupun klimaksnya, dituduhnya, karena sebagian elit-elit tokoh Mas Yumi seperti Burhanuddin Harahap, kemudian Syafruddin Perawir Negara, lalu kemudian Natsir, itu ikut dalam peristiwa PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, PRRI itu dianggap sebagai pemberontak. Dan ingat, peristiwa PRRI itu adalah sebagai salah satu cara daerah mengkritik pusat yang ketika itu pembangunan tersentralisasi kepada Jawa. Belum merata ke luar Pulau Jawa. Kenapa pertanyaannya, kenapa Pak Natsir itu terlibat dalam PRRI? Ketika itu Pak Natsir ada dua istihad politik beliau. Yang pertama, ini saya dapatkan langsung dari anaknya dan murid-muridnya. Rumah Pak Natsir di Jalan Jawa di Menteng Raya yang sekarang namanya Jalan Hos Cokor Aminoto itu pernah dilempar geranat. Geranat. Yang kedua, setiap hari itu rumahnya diawasi oleh Intel. Menarik dulu ada orang Ustaz Samun itu anaknya Pak Natsir cerita tiba-tiba di depan rumah Pak Natsir itu ada warung kaki lima. Padahal itu kata istrinya anaknya Pak Natsir saya tahu itu tuh Intel yang pora-pora dagang jualan rokok jualan gorengan gitu. Itu itu gak iya dan itu gak nyaman mereka. Dan yang kedua Pak Natsir ingin agar PRRI ini tetap berjuang secara konstitusional. Ingat loh PRRI itu berbeda dengan GAM. GAM yang ada di Aceh adalah gerakan Aceh Merdeka ingin memisahkan dari Republik Indonesia PRRI itu enggak PRRI itu enggak pernah ya memisahkan atau punya pikiran atau mereka mengklaim mereka ini negara enggak. Saya setengah tahun yang lalu itu ke tempat pertempuran PRRI di apa di apa Bukit Tinggi lalu kemudian ke Padang Sidempuan saya lacak ini luar biasa. Dan Pak hampir saat itu sudah selesai tapi keburu di kembosi oleh PKI di fitnah di hasut akhirnya Bung Karno mengirimkan pasukan tentara dan gak tanggung-tanggung dengan pesawat dan bom. Nah ketika itu ada orang kiri selalu menuduh PRRI itu ditunggangi oleh Amerika CIA yang untuk mengkudeta Soekarno. Lagi-lagi ini adalah fitnah. Ya kan saat itu gini saya wawancara waktu saya datang ke kampung itu saya wawancara orang-orang kampung itu itu pesawat CIA itu turun lemparin ini apa senjata kayak ngelemparin apa kayak ngelemparin sembako gitu ini senjata bayangin ya orang-orang kamu gak biasa pegang senjata saat itu mereka membantu ya mereka pegang saling saling memanfaatkan tapi itu tidak pernah dibuka keran oleh Natsir oleh Natsir itu kritik makanya dulu tahun 2008 almarhum Pak Fatwa itu mengusulkan Pak Natsir menjadi pahlawan nasional lagi-lagi Pak Natsir ditolak menjadi pahlawan nasional selama 4 kali 4 kali ditolak kenapa? karena Pak Natsir terlibat dalam peristiwa PRRI kalau teman-teman baca buku sejarah sebelum tahun 2008 sebelum tahun 2008 di buku-buku sejarah lalu dikatakan Pak Natsir itu sebagai pemberontak sedih kita ketika kita membaca sejarah Pak Natsir ini sebagai tokoh penggagas NKRI dengan mosi integral yang dalam ungkapan Bung Hatta mosi integral adalah proklamasi Indonesia yang kedua kalinya setelah proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 itu baru yang kelimanya Sat Samun diterima lalu almanumfa fatwa itu tes kes tes the water kalau Pak Natsir ini lolos jadi pahlawan nasional tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam PRRI insyaallah akan gampang dan alhamdulillah setelah Pak Natsir lolos jadi pahlawan nasional lima kali empat kali ditolak yang kelimanya diterima lalu kemudian Syafruddin perawiran negara Pak Syaf itu dua kali ditolak padahal Pak Syaf ini apa gubernur BI pertama menteri keuangan pertama dan presiden PDRI pemerintah darurat Republik Indonesia jadi kemarin saya diundang di lokakarya guru-guru sejarah di Bogot saya jadi peserta sehingga ada guru sejarah bilang PRRI ini pemberontak jelasin dia sampaikan lalu saya bilang ini buku saya tentang Natsir kaget ya oh Bapak ini penulis ya oh saya tahu ya Allah Pak saya baru tahu ternyata PRRI itu bukan pemberontak nah ini juga informasi yang salah oleh karena itu saya kira itu Masyumi membubarkan diri walaupun akhirnya Masyumi juga dibubarkan tapi kalau teman-teman pengen tahu kantor partai Masyumi itu di jalan keramat raya 45 di jalan keramat raya 45 itu yang sekarang jadi kantor Dewan Da'wah Islamnya Indonesia ada Masyid Al-Furqan dulu itu kantor partai Masyumi gerak politik Masyumi mesin partainya di apa di apa dijalankan disitu nah ketika Masyumi ini membarkan diri tokoh-tokohnya ditangkap ya apa partainya kantor partainya itu hampir mau diambil oleh pemerintah tapi ketika itu almarhum Kiai Taufiku Rahman tokoh Masyumi ya tiba-tiba menjadikan kantor partai Masyumi itu jadi masjid dadakan gitu sehingga orang gak jadi ngambil pemerintah gak jadi ngambil gitu dan yang memberikan informasi itu ada telepon ketika itu boom bilang ke tokoh Masyumi ya kantor partai Masyumi akan mau diambil mau disita kaget mereka kan Masyumi ini membarkan diri akhirnya tokoh Kristen itu Kristen itu namanya Pak Leimena dokter Leimena ini orang Kristen yang memberikan tolong itu jaga kantor partai Masyumi kan kita gak nah yang sejarah gini kan kita gak tau kan kenapa karena sejarah itu kadang ya ditulis oleh penguasa Pak Leimena menelpon ya agar apa diamankan nah salah satu diamankannya apa dijadikan masjid dijadikan masjid nah nah Alhamdulillah apa masalah PRRI sudah sudah selesai buktinya apa Pak Nasir sudah menjadi pahlawan nasional Syafruddin para negara sudah jadi pahlawan nasional dan ini sedang kita upayakan Ustaz Syamun karena kita merasa kehilangan Almarhum Fatwa meninggal saya belum ada saya belum melihat ya ada tokoh di DPR maupun MPR yang secara khusus memperjuangkan tokoh-tokoh Islam menjadi pahlawan nasional walaupun kata Almarhum kata seorang sastrawan Pak Taufik Ismail tokoh-tokoh pejuang Islam itu gak perlu mendapatkan gelar pahlawan mereka itu sudah jadi pahlawan yang pahlawan yang dikenal oleh Allah manusia dikenal di langit tapi tugas kita adalah menjadikan mereka pahlawan yang dikenal di dunia nah yang belum jadi pahlawan ini adalah ini Pakiman Wiro Sanjoyo Perdana Menteri ada lagi Muhammad Rum tokoh Rum Royen diplomat belum jadi pahlawan nasional makanya sedih ya malah merdeka itu joget-joget harusnya semakin kita merdeka 78 tahun semakin kita kenal dengan para pahlawan semakin kita terus mengkaji roh pemikiran para pejuang kita tapi sekali lagi kita tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme dan kita tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun patriotisme cara yang ampuh untuk membangun patriotisme dan nasionalisme adalah belajar sejarah dengan baik dan benar itu ya Mbak ya ada yang ingin bertanya lagi ini masih ada sekitar 15 menit lah sudah yang dari offline ini ada yang dari online dari Mas Aan ada tiga pertanyaan pertama apakah data-data tersebut sebaiknya dipublikasikan secara legal jurnal ilmiah atau bahkan diabadikan secara institusi negara bahwa proses rekonsiliasi telah terjadi secara kultural bagaimana yang Antum jelaskan tadi lalu yang kedua dalam kondisi saat ini dimana kaum sosialisme komunis ideologis yang dilakukan secara senyap kurikulum pendidikan rekaya saban bacaan infiltrasi jadi pejabat dan seterusnya apakah strategi merangkul masih relevan untuk kaum kiri ideologis ini ya yang pertama ya tentang sejarah yang tadi yang saya kira Pak Nasir itu pernah menyampaikan sebuah ungkapan ya kita memang tidak pernah menonjol-nonjolkan kita tidak pernah mengujuk gigi tapi kita tidak rela jika sejarah ini ini dihilangkan jika sejarah ini dibengkokkan oleh kata Pak Nasir makanya kata Pak Nasir tiga hal yang dihadapi oleh umat Islam setelah sekularisme dan kristinisasi adalah nativisme nativisme adalah satu gerakan yang ingin menghilangkan Islam dalam pentas sejarah atau mengabur-ngaburkan sejarah Islam nah saya kira buku-buku yang tadi yang tadi saya sampaikan sudah banyak ditulis Ustaz Samun teman-teman bisa beli buku biografi Muhammad Nasir biografi politik itu bukunya tebel ditulis oleh Pak Lukman Hakim dan tim termasuk saya menulis di buku itu Pak Lukman sebagai ketuanya saya sebagai sekretarisnya lalu teman-teman bisa baca buku ini buku saya dan tim juga ini diberi pengantar oleh wakil MPR Pak Dr. Hidetur Wahid pendiri dan pemimpin Dewan Da'wah disini banyak menceritakan bagaimana tokoh-tokoh masyumi ini membantu orang-orang PKI banyak sekali buku-bukunya ada catatan Pak Yunan Nasution lalu kemudian Abdul Qadir Jalani Kang Jel dan sebagainya yang sebenarnya buku-buku ini buku-buku lawas masalahnya buku-buku legend dan perlu diterbitkan lagi kan kita kalau datang ke tokoh-tokoh buku kita cari misalkan buku M.Natsir Fikud Da'wah Figra Media gak ada atau Kapita Selekta M.Natsir atau paling ada itu buku Pak Prawoto Mangku Sasmito Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan jadi kalau teman-teman mau tahu perjuangan tokoh-tokoh Islam itu teman-teman bisa baca buku Alam dan Fikiran Jejak Perjuangan Prawoto Mangku Sasmito itu pertama kali diterbitkan fakta dokumenta tahun 1972 lalu kemudian buku itu diterbitkan tahun 2008 kalau tidak salah oleh Kompas Kompas ketika itu Almaru Fatwa ingin mengusulkan Pak Prawoto sebagai ketua Masyumi terakhir karena beliau sempat menjadi tokoh di MPR dan wakil di KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional nah apa yang terjadi ketika Pak Prawoto buku Pak Prawoto itu dibawa ke penerbit penerbit Islam Ustaz Samun tidak ada penerbit Islam yang mau menerbitkannya ini saya dapat cerita ini dari Almaru Fatwa saya gak usah sebutkan penerbit Islam gak ada penerbit Islam saya lupa bawa buku bisa cari nanti ya Alam Fikiran Jejak Perjuangan Prawoto Mangku Sasmito itu fakta dokumenta historical politik apa dokumen politik Islam masyumi lengkap dan PKI juga diceritakan disitu cara baik dan benar gak ada penerbit Islam yang mau menerbitin sampai ada penerbit Islam yang bilang ini buku ini terlalu tebal dan susah baca akhirnya Jakob Utama Pimret Kompas datang ke Almaru Fatwa dan siap menerbitkan buku itu dan luar dan luar biasanya ini tiga bulan setelah cetak buku itu meledak cetak dua kali ya buku itu sekarang bukunya bisa dicari itu masih ada ya ya itu 2008 saya dulu pernah ya pernah itu kan bukunya kalau gak salah Ustadz Samun harganya sekitar 120 ribu 120 ribu atau 150 gitu ya jadi ada di toko buku luwak itu bukunya masih diplastikin harganya 20 ribu nah ini ya bukunya ini dijual 20 ribu akhirnya saya borong itu ada 50 saya jual dengan harga 100 ribu ya bukunya masih baru teman-teman juga bisa baca buku Hamka tentang kata pengantar di Tafsil Al-Zahari itu cukup bagus ya bagaimana proses Hamka ditahan ya teman-teman bisa baca juga buku bukunya bukunya Pak Lukman dan ada Dr. Anwar Haryono beliau ikut bersama-sama orang-orang sosialis dan orang-orang masyumi yang mendirikan yayasan LBH Lembaga Bantuan Hukum yang katanya sekarang LBH itu katanya orang-orang PKI kita gak tau lah itu katanya tapi LBH itu yang dulu diketuai oleh Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution itu didirikan oleh tokoh-tokoh masyumi dan Dewan Penyantunya itu Pak Natsir Pak Arum dan Anwar Haryono tujuannya apa? untuk membantu korban korban PKI EKI maupun korban DI ekstrim ekstrim kanan jadi itu terus yang kedua apa tadi Ustaz Samun? kalau kita baca pidatonya Densiauping di Tiongkok Densiauping pernah bilang untuk menangkep tikus itu gak perlu untuk menangkep tikus untuk menangkep kucing untuk menangkep tikus jangan pernah nanya kucing itu warna hitam atau putih kata Densiauping dari situlah kemudian Densiauping bilang kalau kita menerapkan komunisme sama seperti Soviet kita akan hancur bayangkan Partai Komunis Soviet itu dibubarkan partainya oleh ketua partainya Boris Yeltsin akhirnya dari sekarang kan komunis di Tiongkok itu kan berjubah kepalanya komunis tapi wajahnya kapitalis itu itu yang pertama nah penelitian dari SKT Murthy justru negara-negara komunis yang masih ada ya itu yang komunis 100% gitu ya justru negara yang miskin seperti Jamaika itu masih menerapkan komunis 100% ya masih pakai ideologinya Angeles sama Karmaks tidak pakai mau cetung dan sebagainya gitu justru yang bertransformasi yang sekarang maju itu Korea itu sudah bertransformasi partainya ya komunis dan kapitalis itu yang pertama lalu yang kedua saya ingin mengutip perkataan M.Natsir di apa Konstiwante kata Pak Natsir sampai kapanpun ya umat Islam digodok kalau kata orang Betawi karena Ustaz orang Betawi ya digodok digodok itu disatuin di apa di apa Ustaz direbus bisa nyatukan sampai kapanpun komunis dan Islam itu digodok tidak akan bisa bersatu dan ingat gagasan Nasakom yang digagas oleh Soekarno itu sudah diide-idekan oleh Soekarno tahun 1928 ketika Soekarno menulis agama nasionalisme dan marxisme Soekarno punya keyakinan tiga worldview ya sekularisme komunisme dan Islam itu bisa bersatu ya dan sekali lagi Soekarno membawakan kampanye Nasakom itu adalah jualannya Bung Karno ke internasional sebagai antitesis ya blok timur dan blok barat dan banyak juga yang banyak yang mengkritik gagasan Nasakom itu NU yang awalnya kemudian trauma ya karena kalau ditanya siapa yang paling trauma ya adalah ya NU kenapa NU itu basisnya Jawa tadi ada pertanyaan kenapa di Aceh di Sumatera itu tidak seperti di Jawa karena di luar Jawa itu segera dilakukan sweeping terhadap anggota-anggota komunis diamankan berbeda dengan di Jawa makanya kan pidatonya Aidit untuk menaklukan Jawa itu merupakan sekunci untuk menaklukan makanya ada istilah kenapa PRRI itu gagal karena PRRI tidak menguasai Jawa saya tidak bisa menafsirkan itu nah itu dan yang kedua memang tentu sekarang kan kalau dulu PKI kan jelas partainya Partai Komunis Indonesia ya kan nah sekarang anggota-anggota atau simpatisan PKI itu kan melebar ada di mana-mana bukan di satu partai saja nah ini yang saya kira dibutuhkan istihad politik kita lebih 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 jernih tetapi yang jelas Muktamar Alim Ulama di seluruh Indonesia memfatwakan satu haram umat Islam mengikuti komunis yang kedua jika lo ada umat Islam masuk ke komunis haram jasadnya disolatkan dan yang kedua tidak mendapatkan pusaka atau mempusakai tidak mendapatkan warisan dan yang keempat haram menikah dengan orang komunis makanya kalau kita buka kamus bahasa Arab komunis itu kan berasal apa ateis ya ateis itu berasal dari bahasa Arab ilhad mulhid kalau kita baca Buya Hamka itu kelompok mulhid al-ma'akum bang Imad Imaduddin Abdurrahim ya muridnya Pak Nasir tokoh Salman ITB pernah bilang kenapa orang ateis itu disebutnya mulhid kan kalau kita masuk ke kuburan itu kan disebut liang lahat ya artinya apa terbawah paling bawah kubangan paling dalam artinya apa kelompok mulhid ini yang anti Tuhan ini anti agama ini adalah masuk kelompok-kelompok yang kubangan ya terperosok dari dalam itulah kata Profesor Dr. Rasidi ya ateis ya itu melahirkan komunis ya sedangkan apa deisme jadi pemahaman deisme itu kan dia percaya adanya Tuhan tapi Tuhan itu gak punya power ya itulah yang melahirkan yang namanya sekularisme orang sekularisme itu masih percaya adanya Tuhan tapi urusan privasi dan urusan publik ya agama dan negara harus dipisahkan agama tidak boleh menyangkau urusan-urusan urusan publik hanya urusan privasi nah dari deisme ini melahirkan yang namanya sekularisme karena itu Islam itu adalah mutawasit ya wasotiyah tidak ke kiri ya begitu pun tidak ke kanan makanya kita duduknya dipertangani baik itu baik terima kasih saya tadi atas paparannya ini sebelum saya tutup saya tawarkan lagi kalau ada yang ingin bertanya sudah cukup ya baik ini karena sudah pukul 11.39 jadi sudah mau masuk waktu dur kita cukupkan saya pikir dari materi kita pada pagi menjelang siang ini kita bisa mengambil banyak sekali ya kita sudah diajak berkelana dan berkunjung ke berbagai tempat ya fakta-fakta sejarah dari berbagai macam apa namanya data tadi sudah dipaparkan juga oleh Ustadz Hadi terkait PKI terkait bagaimana sikap para petigi masyumi terhadapnya dan seterusnya nah hendaknya ini bisa kita jadikan cerminan juga bisa menjadikan kita inspirasi bagaimana sebetulnya menempatkan seseorang itu atau menempatkan sesuatu itu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya nah tentu beberapa hal tadi juga bisa menjadikan stimulus kita juga untuk kemudian kita belajar kembali membuka lembaran kembali hasil-hasil atau fakta-fakta data-data sejarah yang sudah dituliskan oleh para kita para cendikiawan kita yang sedikit banyak memang banyak yang terlupakan begitu dan saya pikir hari bertepatan dengan Molitid Nabi juga bertepatan dengan peristiwa yang sudah pernah Republik ini alami begitu terkait Gestapo dan seterusnya ini juga bisa menstimulus kita begitu untuk jadi tadi mencoba untuk membaca lagi sejarah dengan Arif mencoba kembali untuk menelah kembali sejarah secara proporsional begitu tidak mudah dikelabuhi begitu dengan data-data atau dengan fakta-fakta yang belum tentu bisa kita jamin kebenarannya mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya semoga ini bisa menjadi jariah kita semua pada teman-teman sekalian menjadi jariah ilmu yang bermanfaat kepada Ustaz Hadi juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita doakan semoga Ustaz Hadi bisa selalu syahat nanti bisa membersamai kita untuk menelah sejarah dengan ragam-ragamnya dan dengan metode-metodenya dan seterusnya kurang lebihnya kita minta maaf sekali lagi mari kita sama-sama tutup majelis Insist 1D Forum kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Antas Taufiru Waktu Hulai Syukran Terima kasih atas atensi dan perhatiannya dari teman-teman sekalian baik offline maupun online Wa bilaili hidayah wa taufik Wallahul muwafiq ila akwami tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jumjid Wabarakatuh 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 Terima kasih.